Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Salam sehat buat kita semua Ini kita akan membahas Masih dengan materi yang sama Mengenai CSS Pertemuan kali ini Kita masuk ke tabel dan form Daripada HTML Tetap menggunakan CSS Nah disini kita akan Melihat tampilan menarik Dari CSS dengan menggunakan Tabel dan form Nah pertama kali Untuk bersifat waktu Langsung saja kita masuk ke script Daripada tabel Tabel dengan CSS Oke silahkan semua Buka notepadnya Masih musik Nah yang tidak punya Komputer atau laptop Bisa di download dari Playstore ya Oke kita mulai Untuk codingnya Buat tabel dulu yang pertama Dua buka HTML Help Bluehead Lalu kita ketikan Style File ini Jangan buat tabel Pada CSS Gunakan file ya Lalu Ketikan tabel Perintah tabel Lalu buka Nah ini adalah perintah untuk Bawa Bordernya Dari si Tabel kita nanti Lalu kita beri lebar tabelnya Itu border ini Sebanyak 100% Lalu tutup Lalu 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 Ketikan TH 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 adalah tabel Head TD adalah tabel Delta Ya Kalau diingat Nah buka Kerawal Dari sini Nah Kita akan membuat TH nya Dengan Rata Penulisan Isi dari Tabel kita Adalah Rata kiri Jadi kita ketikan Text Allegiant Left Lalu Ada Di sini Perintah padding Ya Padding ini Adalah Ruang Atas pasi Pada Border Dan isi 8 pixel Kita kasih ukurannya Nah Tutup Lagi Awal Lalu Masuk Ke TR Perintah TR Adalah Power row Ya Jadi Ini kita akan Berikan Warna Pada Setiap Tabel Baris Nah Ini Bukan Kaitan NPH Shield Atau Ion Itu Background nya Dan Color Kita Kasih Mode Warnanya F2 F2 Tempat Nah Kurung Kerawal Lagi Tutup Pasar Disini Kurung Kerawal Ya Ini Kurung Kerawal Tutup Juga Dengan Kurung Kerawal Ya Jangan Silap Disini Lalu TH 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 Table Head Nah Pertama Kita Buat Table Head Nah Background Colour Kita Berikan Dulu Pertama Table Head Baris Jodol Nya Itu Background Colour Kita Menikkan Disitu Light Blue Lagi 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 Color Colour Yaitu Putih White Lagi Lagi Tutup Dengan Kurung Kerawal Nah Kemudian Disini Untuk Spire Sudah Selesai Kita Tutup Spire Disini Lagi Tutup Head Ya Head Sudah Selesai Lagi Masuk Body Body Nah Di Body Ini Kita Isi Pertama Tama Ini Sudah Body Body Itu Tempat Siapa Yang Kita Buatkan Di Tablet Kita Yang Pertama Adalah Judul Judul Itu Kita Berikan Besarnya Itu H2 Boleh H2 H3 H4 H5 Jadi Tergantung Seberapa Besar Grup Dari H2 Yang Mau Dibuat Nah Kalau Disini Saya Pakai H2 Nah Daftar Mahasiswa Dibuat 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 Daftar Mahasiswa Estamik Kalita setelah itu tutup lagi dengan atau hitting ya tutup buka lagi table karena kita akan mengisikan isi dari table nya lalu setelah itu masuk ketikan lagi dengan table row baris pertama yang pertama akan kita isi adalah TH nya dengan nama apa-apa aja yang kita buat apa-apa aja field field dari si daftar mahasiswa itu biasanya ada dengan nama isinya itu adalah terdiri dari nama lalu tutup TH kita berikan perintah TH buka TH nama tutup TH lalu setelah nama ada lagi kita buat adalah NIM namanya masih suai ya masih punya NIM nah tutup lagi TH nah ini jangan lupa ya tutup tutup kalau dibuka itu harus ditutup ya supaya tidak error nah TH nah setelah NIM itu ada jenis kelamin jenis kelamin tutup TH oke lalu yang terakhir itu kita buat adalah oke lalu tutup TH oke lalu kita mau membuat lagi isi dari setiap baris field itu ya jadi kita buka lagi TH di sini nah disini mulailah kita mengisi dari field tadi apa-apa aja nah TD perintahnya adalah TD atau tabel data ya tabel data nah disini isinya saya contohkan namanya di untuk ini ini boleh kalian buat versi kalian sendiri namanya siapa mau nama teman sekolah sekalian mau nama keluarga kalian boleh ya asalkan tetap harus lengkap dengan nama NIM jenis jurusan karena ini kan kita mencontohkan nah lalu TD untuk ini nama Zaidan NIM nya sekarang NIM tutup lagi dengan TH jangan lupa nah lalu TD lagi untuk mengisi daripada jenis kelamin nah jenis kelaminnya apa laki laki TH nah tutup lagi oh sorry TD TD lalu TD laki setelah itu jurusan nah jurusannya kita buat disini T T oke nah begitu seterusnya lalu kita tutup setelah itu baris kedua selesai TR nya kita tutup nah baru kita akan membuat lagi baris yang ketiga untuk isi dari tabel nah kita buka lagi TR disini nah lalu spasikan lagi TD nah ini untuk jika kalian mau menambahkan nama nah berarti kita kan gak mungkin hanya satu mahasiswa yang kita buat ya kita perlu kalau saya buat 4 disini ya ada 4 nama terserah kalian mau buat 5 mau buat 6 mau buat 10 juga boleh ya untuk sebagai contohnya nah untuk menuliskan mahasiswa lagi yang mana ya ini seperti ini kita tambahkan lagi TR isikan lagi TD nya disini oke tutup TD nah setiap dibuka harus dibuka sampai anonimnya 1 1 1 1 0 49 tutup TD oke lagi oke perempuan 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 d oke selesai sudah terisi semula fieldnya, kita tutup tr disini kemudian mau menambahkan lagi mahasiswanya, namanya boleh berarti dibuka lagi tr disini ya kan oke oke kita buat lagi namanya cantik-cantik saya buat disini hmm kan namanya oke si tanionnya tutup lagi tindingnya lagi tindingnya masukkan jenis kelamin lalu jurusan selesai selesai kita tutup tr nah saya mau menambahkan satu lagi kita buat sampai empat disini ya mahasiswanya berarti kita buka lagi tr lalu isikan lagi tr timnya disini lalu isikan lagi tindingnya disini dia ingin menambahkan sisi lalu isikan lagi terima kasih Oke, tutup tr, nah udah cukup, saya buat hanya 4 nama disini, kalian boleh lebih kalau mau dilanjutkan, caranya sama ya. Nah, tutup juga tabel disini, kasih baris nyeri tabelnya. Artinya sudah dikutup tabelnya, nah lalu bodynya juga kita tutup, nah HTMLnya juga yang terlalu. Oke, sudah selesai, coba boleh di cek lagi jika ragu, ada yang salah atau ditakutkan, ada yang salah atau lupa untuk menetikkannya. Jadi harus memang benar-benar teliti dalam program ini ya. Nah, boleh di cek lagi. Oke, kalau sudah silahkan disimpan, nah cara menyimpan sudah tahu semua ya. Nah, cara menyimpan adalah, jangan lupa untuk mengganti ini, save as tipenya, ganti dengan save as tipenya, nah jangan lupa tempat menyimpannya di mana ya. Nah, file name, nah boleh buat disitu tabel CSS, tabel CSS.html, nah jangan lupa tabel, setiap nama dibuat dengan titik HTML ya, HTML seperti ini. Oke, saya buat disini aja, save. Nah, kita lihat asemnya. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, hasil. Nah, kita balik ke sini. Seperti ini hasilnya daftar, mahasiswa, setiap nama sentara. Nah, inilah yang saya buat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nama, NIM, jenis kelamin, jurusan. Nama, NIM, jenis kelamin, jurusan. Oke, silahkan dicoba. Jika berhasil, langsung kirimkan saja hasilnya, biar saya lihat. Oke, lanjut kita ke form. Form dengan CSS. Langsung saja kita buka lagi notetnya. Kalian, form M boleh. Oke, untuk form dengan CSS ya, sama. Yang pertama adalah HTML. Akan kodingnya HTML. Lalu, hat. Oh, style ya, style langsung. Nah, untuk form dia langsung masuk ke style. Tidak pakai hat. Nah, langsung input tipe. So, input tipe. Next. Select. Nah, kemudian wait. Boat tipe 2. Itu lebarnya kita buat 100%. Nah, untuk padding-nya ya, berlari spasi. Itu 12px dan 20px. Tipe koma. Lalu, margin. Lalu, margin. 8px. Lalu, display. Lalu, display. Line. Satur. Notur. Anak. Inhip. Terima kasih. Langsung petikan juga ya, diikut tiap yang saya buat, untuk ukuran book sizingnya, itu ordernya kita, dan lanjut, kita input tipe lagi, input tipe, submit, itu 20%, dan elektron, color, kita input tipe, kita input tipe, margin, marginnya, 8 pixel, dan, dan, order, dan, 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 input tipe, dan, 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 kita, mulai, kita mulai mengisikan formnya, ya, ini, besarnya, kita buat, headingnya 3, dan, dan, isi, menurunkan, CSS, untuk, menurunkan, style, pada, oh, tetep, hit, A4 Rata penulisannya Kita buat Rata penulis Setor Lalu Selamat menikmati Selamat menikmati you di level itu for ini artinya nama lalu input itu sama dengan x id in verse ikutin aja ya this folder 3 5 6 7 8 10 11 11 12 Terima kasih. 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 Oke sama dengan Rodi, nah ini tuh jurusan ya, masuk country, negara, lalu masuk ada pilihan di sini, option, option, value, ini nanti dipilih ini, Rodi apa gitu ya, jadi kanilah pilihannya, ada ke-endita, ke-endita, masuk option, masuk option yang kedua, depan, pilih lagi selesai, selamat menikmati 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 selamat menikmati